Gue udah tutupin aja Halo gengs Kembali lagi bersama Youtubenya Zlatan Adventure Kali ini gue akan review Barang kecil mungil dan manis Pokoknya tentunya ada kompor Cing, lo mau ngapain sih? Lo mau ngapain? Lo mau review barang kompor Dari jeratan? Ini ada tabung gas segala, lo mau buka warkop loh Tadi gue bikin buka pung buat apa Suruh di review Udah, ntar gue aja deh Nih, lo liat nih Gue gak ketinggian buka apa-apa kan? Emang gue kalau yang cocok dahulu Kosong, kosong ya Nah, lo liat nih Apaan nih Cing? Lo gak tau kan Cing Nih, gue kasih liat sama lo Kemasannya cuma kecil doang Cing Sama Cing, kompor Udah kayak permen gula Lo gak ngerti kan lo Ini dia Cing Nih, gue punya kompor Cing Cuma segede gini Apaan kompor lo? Gedein gue pagoda Ya, pagoda yang lo imut Ilang itu? Iya Bukan Cing Lo udah gak butuh lagi nih Yang begini-begini Nih, lo liat nih Tuh Tuh, cuma segede gini doang Cing Lo mau masak Bisa pake ini Cing Gue langsung enas bukanya Liat kompor gituan Ya, lecing kecil doang Tapi bisa masak Sama fungsinya Kalau gitu lo aja deh Yang ngerangin gue Nah, begini aja Nah, gengs Ntar lo tonton aja review-nya Ada kompor-kompor mungil Jadi lo udah gak perlu lagi nih Kayak buka-buka wargop kayak gini Apaan lo buka wargop? Udah Cing dah Ini ceritanya gue mau buka wargop Ya udah, lo buka wargopnya sebelah deh Ya udah, lo buka wargopnya sebelah deh Udah gue review-nya udah Udah, liat-liat Yang penting Ini adalah salah satu equipment mountaineering Buat lo yang seneng hiking Seneng camping ceria Atau yang touring-touring gitu kan Nah, untuk apa? Mountaineering salah satu bagian part dari cooking set Ya, cooking set itu alat-alat masak ya, geng ya Bukan alat-alat sulap Jadi gue disini bukan mau main sulap Tapi gue akan coba mereview Semua dari beberapa yang ada di depan gue ini Yang merupakan salah satu alat mountaineering Yang juga masuk dari partnya cooking set Yaitu kompor Ya kan? Apa yang ngebedain dari ini kompor? Nah, nanti akan gue coba review satu persatu Bagaimana cara pakainya Packing untuk packaging-nya Dan juga ada beberapa alat bantunya Yang pastinya mungkin beberapa dari lo yang ada yang udah tau Atau yang belum tau juga nanti akan coba gue review Tapi sebelum itu, jangan lupa Untuk tetep lo klik tombol like, comment, share, and subscribe Ya, biar lo juga gak ketinggalan info-info penting dari Youtube Zlatan Adventure apa aja Nah, baiklah Balik lagi sama gue Dion disini Jadi, seperti yang gue bilang di awal tadi Ini gue udah ada beberapa alat-alat untuk cooking set Tepatnya kompor ya Ini masuk dari partnya groupingnya cooking set Jadi, cooking set itu kan ada pan Ada pancinya, ada segala macam Nah, ini adalah kompornya Nah, kebetulan kompor yang coba akan kita review ini Adalah kompor dengan kemasan mini atau mini pack Nah, apa sih mini pack itu? Mini pack itu adalah kompor-kompor yang bisa lo bawa dengan simple Ya kan? Jadi, kalau misalnya lo lihat setelah dibukanya aja kayak gini Udah kecil, nah ini bisa lo bawa dengan lebih simple Ya kan? Bisa lo lipat, lo lipat, lo lipat Terus, lo jadi kapal-kapal Nah, ini kemasan packagingnya itu cuma segede gini Untuk kompor yang salah satu yang ini Ini punyanya si Fire Maple Nah, ini ada beberapa kompor yang akan coba kita review Dari 5 brand yang berbeda Dengan speknya masing-masing Terus, ada juga kelengkapan untuk beberapa Karena kompor ini, yang si mini pack ini Karena dia mini, maka dia membutuhkan alat bantu Untuk bahan bakarnya menggunakan kanister Ini dia sosoknya dari tabung kanister Yang harus dipakai berpasangan dengan kompor mini pack ini Ya Gue akan coba dari kompornya Punyanya si Fire Maple Yang lengkap dengan pemantik, gengs Nah, ya Jadi si pemantiknya ada di sebelah sini Lo tinggal pencet aja Maka nanti ada apinya akan memantik dari sini Ya Nah, ini bagian dudukannya Ini stuffnya Jadi si pemantiknya ini akan terhubung langsung ke stuff Dimana nanti gas akan keluar Dan dia ketika dipantik, gas sudah keluar Maka dia akan mengeluarkan api ya Nah, ini tatakan atau dudukan untuk pan lo Untuk panci lo, penggorengan lo Atau alat pun untuk yang lo pakai ya kan Nah, ini di sini Nah, ini adalah tuas untuk mengatur keluarnya gas Dari si kanister sampai ke luar stuff ini Jadi lo mau kecilin atau lo mau gedein Oke, kita pasang, geng ya Jadi, di sini tuh ada drat Nah, di pinggiran-pinggiran ini tuh ada drat Yang akan terhubung ke bawah dari bagian kompor ini Di sini juga ada drat Jadi lo cukup masukin aja, geng Kayak gini, geng Terus lo puter Pasin dulu posisinya Baru lo puter ya Oke Nah, ini gampang kok Pastiin ini sudah terpasang dengan kencang Ya, jangan kendor Karena kalau kendor nanti akan memungkinkan gasnya akan bocor dari sini Dan itu berbahaya, geng Oke Nah, setelah terpasang kayak gini Lo atur dari tuas yang tadi gue bilang Dari tuas untuk mengatur sedikit atau banyaknya gas yang akan keluar ke stuffnya ini Dari kanister akan mengalir ke stuff Ya Untuk permulaan Lo gak perlu harus yang gede-gede Lo cukup atur aja Nah, lo puter ke arah bagian belakang ya Ke arah gue ya berarti ya Ke arah bagian belakang Atau Kalau misalnya lo menghadap sini Ke arah kiri Ya Ke arah kiri ya Ke sini ya Nah, ini untuk membuka Membuka Aliran gasnya Supaya mengalir ke atas stuffnya Ya Nah, cukup Kalau misalnya udah kedengeran suara gasnya keluar Nah, jangan terlalu gede Lo tinggal pantik, gengs Nah Si Api sudah menyala Dia membentuk api piramid ya Atau Mengerucut ke atas Jadi apinya akan fokus pada bagian pan bawah lo Dan itu stabil Jadi matangnya akan terlata Ya Nah Kalau udah kayak gini Lo tinggal atur Seperti yang gue bilang tadi Dari tuasnya ini Ya Nah Lo mau segede apa nih apinya Sekenceng apa apinya Lo tinggal atur Oke Nah Ini gue kecilin lagi Ya Ini gue gedein lagi Ini gue kecilin lagi Termasuk ketika nanti lo selesai masak Lo puter ke bagian kanan berarti ya Kebalikan dari lo tadi ngebuka Nah Si Selesai Lo sudah bisa menutup Oke Nah pemakaiannya akan sama pada kompor-kompor yang lain Jadi lo tutup cukup putar Ya pada bagian si kanister ini Ya Putar seperti biasa ke kiri Untuk kompornya Untuk lo ngebuka Nah Oke Dan ada Kompor yang Untuk yang ini kan sudah dilengkapi dengan pemantik nih Jadi kalau misalnya lo udah buka gasnya Udah keluar lo cukup pantik Kayak tadi Apinya akan keluar Ada juga Beberapa kompor Yang Belum menggunakan pemantik Kayak gini Ya Ini yang Yang 4 ini Dia sudah menggunakan Pemantik Oh ini belum nih Yang 1 belum nih Jadi yang 3 ini sudah menggunakan pemantik Yang 2 ini belum Nah Untuk yang belum menggunakan pemantik Maka lo butuh Korek api Ya Untuk apa ya Untuk memantik si Apinya agar keluar Kita pasang lagi Sama ya Cara pasangnya Lo cukup putar aja Nah Kayak gini gengs Hmm Oke Sudah kenceng ya Sudah kenceng Lo buka Si gasnya Sama kayak tadi Ketika sudah bunyi suara gas keluar Gak usah gede-gede Yang penting ada keluar dikit Buat memantik apinya aja Nah Atur pelan-pelan Nah ini udah mulai kedengeran Lo tinggal nyalain Nah Lo butuh korek api Untuk beberapa kompor Yang belum dilengkapi Dengan pemantiknya Oke Sama aja Dan ini aman gengs Jadi Ada masih banyak orang Yang agak takut ya Untuk Menggunakan Kompor-kompor Yang menggunakan gas ya Jadi masih banyak Orang-orang yang masih Make kompor Yang masih menggunakan Bahan bakar Spiritus Atau ada yang pake Bahan bakar Pertamax gitu ya Pertamax yang buat motor Atau mobil itu Karena Dianggap Lebih safety Sebenernya sama aja Setiap bahan bakar Ketika lo pemakaiannya Gak benar Maka itu beresiko Tapi ketika lo Menggunakannya dengan Aturan pake yang benar Cara pake yang benar Maka itu akan Aman ya Nah kayak gini gengs Sama ya Lo cukup bisa Mainkan tuas apinya Untuk mengatur Kekencangan si apinya Ya Kayak gini Dan lo bisa Mematikannya lagi Oke Nah Itulah Kompor-kompor Mini packs Yang Harus menggunakan Tabung Kanister Yang untuk Bahan bakar gas Karena ada beberapa Tabung kanister itu Itu juga yang menggunakan Untuk bahan bakar cair ya Nah ini untuk gas ya Gas juga sebenarnya cair Cuma Bukan Bukan bahan bakar Yang kayak Spiritus Atau Pertamax tadi gue bilang Jadi ini kanister Khusus untuk Yang menggunakan Bahan Bakar gas Untuk direfill Dari tabung gas ini Kedalam Kanister ini Oke Jangan lupa Lo harus menggunakan Pentilnya Karena lo gak akan Bisa merefill Memindahkan gas Dari tabung ini Kedalam kanister Tanpa pentil ini Ya Si Nah Jadi gitu gengs Ini ada beberapa Kompor Yang sudah tersedia Di sini ya Ini yang pertama Kompor Dari punyanya Si Fire Maple Nah Kisah Oh 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 Terima kasih telah menonton